10 pengrajin yang biasa memproduksi berbagai peralatan rumah tangga dan pertanian yang terbuat dari bahan besi di wilayah desa Tegalwaru, kecomatan Ciampeh, Kabupaten Bogor mengalami keterpurukan sejak awal tahun lalu pasca dilanda pandemi COVID-19 akibat menurunnya daya jual produksi peralatan besi yang mereka buat. Keterpurukan para pengrajin pandai besi ini baru mulai menggeliat kembali sejak satu bulan lalu setelah adanya bantuan dana dari pemerintah kepada para pelaku kerajinan. Dengan adanya bantuan dana tersebut, para pengrajin besi di desa Tegalwaru pun kini kembali memproduksi kerajinan pandai besinya, walaupun belum bisa bangkit 100% seperti semula. Ya, UMKM di desa Tegalwaru terpandai besi, yaitu pembukaan golok, sangkul, garpu, pisau, alhamdulillah kita kurang lebih ada 10 ya. Alhamdulillah ini kemarin dapat bantuan UMKM dari pemerintah ya, yang gelombang pertama dia dapat. Jadi dia untuk menambah modal dalam situasi COVID-19 begini, muncul pemasaran juga penurunan, ya itu dibantulah dengan dapatnya dia bantuan kemarin dari UMKM. Belajar pandai besi buat golok udah berapa tahun sih, Pak? Dari mana? Oh, udah lama ya. Bapak-bapaknya turun-turun kan? Iya. Turun. Sudah lama warisannya. Sudah rasi keberapa sih, Pak? Bapak. Bapak, Pak. Ketiga. Ketiga. Pak, pemasarannya sama aja sih, Pak, ngolok bapak ini. Bapak-bapak, Pak, bikin doang. Kalau kan diopera itu, Pak kajak-kajakan. Oh, ada bosa yang? Gininya. Ada penampungnya. Pembuatannya apa saja, Pak, yang di sini? Hah? Buat apa aja? Golok pisau. Pisau? Golok sama pisau? Iya. Kalau dijual golok satuan, Pak? Berapa, Pak? Satunya? Bagaimana goloknya aja? Dari mulai harga berapa, Pak? Ini 20 ribu. 20 ribu? Gak gini. Oh, tanpa sarung. Pegangan, Pak. Kalau pisau? 10 ribu. Dari CUMPK Bupaten Bogar, Mandi Jajar melaporkan.